Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus, kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi di bulan yang baru ini, yaitu bulan Maret. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk mendengarkan suara melalui firman Tuhan. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini di pagi hari ini, wasai hati dan cikiran kami. Telinga kami biarlah terpusat kepada firmanmu yang menjadi kepuatan iman percaya kami untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu di tanggal 1 Maret 2024 yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15. Demikian pembacaan firman. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Demikian pembacaan firman Bapak Ibu yang dikasih Kristus Yesus. Hidup di dunia ini tidak seperti makan di restoran. Di restoran kita bisa memilih menu sesuai selera dan jika pihak restoran tidak menghidangkan makanan sesuai pesanan kita, kita punya hak menolaknya. Hidup kita di dunia tidak seperti itu. Kadang ada menu yang kita sukai, namun kadang ada pula menu yang tidak kita sukai dan kita tidak bisa menolaknya. Bapak Ibu dalam doa sapaat yang dipanjatkan Yesus untuk kita semua, ia berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi sebaliknya dikatakan Yesus meminta supaya Allah Bapaknya melindungi kita dari yang jahat. Yesus sadar bahwa mengambil kita dari dunia yang penuh dengan penderitaan ini dan memindahkan kita ke dunia yang lain bukanlah sebuah solusi. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan bukan dengan cara mengambil kita dari dunia ini sebelum waktu yang ditentukan, tetapi dengan caranya sendiri. Kita bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus, bukan dari dunia. Tuhan Yesus kita lihat menolong agar memohon agar Allah mempersiapkan kita untuk melayani dalam kebenaran. Allah telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus ke dunia ini. Demikian pula, Tuhan Yesus telah mengutus kita ke dunia ini. Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk kita, agar kita juga mempersiapkan diri untuk melayani dalam kebenaran. Jika saat ini kita sedang berjuang dalam iman kita, percayalah ada tangan yang kuat, yang tidak terlihat selalu menolong dan melindungi kita. Karena itu Bapak Ibu jangan takut dan gentar sebab tangan Tuhan telah lebih dari cukup untuk memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Di dalam kelemahan kita, ada puasa menjadi sempurna. Ada puasa Tuhan menjadi sempurna. Persoalan utama dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita alami, melainkan bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Kita seringkali tidak punya kuasa atas apa yang kita alami. Namun kita punya kuasa atas bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami. Kita hidup dalam satu dunia bersama dengan semua orang lain. Tidak ada dunia lain. Di dalam dunia ini, penderitaan adalah sebuah fakta. Namun Yesus sudah menunjukkan bahwa Inya telah mengalahkan kuasa terjahat. Pada saat yang sama, Ia juga telah meminta ala Bapaknya untuk menindungi kita dari yang jahat. Agar kita dapat di tanah, sampai di tanah perjanjian dengan selamat. Karena itu Bapak Ibu, jikalau Tuhan menolong kita, melindungi kita, menjaga kita, kenapa kita takut? Karena Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan dunia ini. Tetapi Dia menempatkan kita di dunia ini. Supaya kita menjadi, yaitu penyikut Dia memberitakan Injil Keselamatan. Itu sebabnya, tadi dikatakan melalui firman ini, supaya Tuhan tidak mau mengambil kita dari dunia ini. Tetapi Tuhan melindungi kita dari yang jahat yang ada di dunia ini. Karena Tuhan tahu kemampuan setiap kita. Ketika kita bersandar kepadanya, ketika kita berlindung kepadanya, berseru kepadanya, Maka kuasa yang dari Tuhan akan mampu menolong kita, sehingga kita menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan di bulan yang baru ini. Biarlah di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Berkatiin dunia jagai kami purhai. Karena kami tahu bahwa banyak kejahatan yang sudah menghadam tangi di depan. Tetapi ketika kami selalu bersandar kepada entah. Maka entah melindungi kami dari serangan si jahat. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segalaan sebuah satan. Di dalam nama Yesus Christus kami merendoa. Terima lah. Anu pra Tuhan kita Yesus Christus dan emasih handaipada ala Bapak. Dan keseputuan ropedus mengenafai kami sekalian. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus mengindah tepati. Terima kasih telah menonton.